Jumpa lagi teman-teman Sekarang kita masih Di pembahasan sertifikat TK Atau Pak Ud lah Masih dalam satu konsep Sekarang adalah konsep yang kedua Tampilannya seperti ini Nanti teman-teman bagi yang mau Kita akan bagikan Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini Kita yang akan membagikannya itu Sekarang yang kedua adalah sertifikat Yang kedua dan yang ketiga Disini yang kedua Dan ini yang ketiga Seperti biasa kita membuat Berbagai format untuk menjangkau Dari teman-teman yang menggunakan Aplikasi baik editor vector Atau pengolah kata ya seperti Microsoft Word Oke disini teman-teman kita akan contohkan Saja ya yaitu dari Corel Draw dan Illustrator nya Kita buka Disini yang menggunakan Corel Draw Oke Ini yang menggunakan Corel Draw nya Kita skip dulu Sekarang kita buka yang menggunakan Illustrator nya ya Nanti supaya terlihat penampakannya Seperti apa Oke disini teman-teman yang Illustrator sudah terbuka Jadi di dalam Konsep nya Kita Kita membuat dua Membuat dua style untuk potret dan juga untuk Landscape ya Teman-teman nanti Untuk datanya Tinggal diganti saja Menggunakan text tool ya Kebetulan Disini admin menggunakan Pond bug share Swatch regular Yaitu dari Google Pond ya Jadi ini gratis untuk Pond nya dari Google Pond Disini ada juga Untuk beberapa deskripsi saja Nanti teman-teman bisa Digunakan atau memasukkan data-data yang diperlukan Bisa menggunakan nama Alamat Nis dan lain-lain Untuk isinya Teman-teman silahkan Saya serahkan Kepada teman-teman saja Sedikit mengingatkan Bahwa disini Untuk tulisan sertifikatnya Ini sudah menjadi Gup ya Jadi teman-teman Untuk mengeditnya Mungkin ini agak sulit Jadi harus membuat ulang Kalau mau membuat sertifikat Yang tulisan sertifikat Dengan pon yang berbeda Seperti itu Sedangkan Untuk yang potretnya Bentuknya seperti ini Teman-teman Masih sama ya Ini dibuat dalam satu adbot Kita skip dulu Kita pindah dulu Ke bentuk yang di Corel Draw Ini juga sama Teman-teman Ini semuanya Full Factor ya Jadi masih bisa Diisi Ini juga Factor Dibuat ulang Ada beberapa aset Yang admin gunakan Dari domain publik Di open clipart Teman-teman Ini asetnya Silahkan nanti Untuk bisa digunakan Yaitu untuk Tampilan Sertifikat yang kedua Dengan format Illustrator dan Corel Draw Untuk format Photoshop Dan yang lainnya Kita buka saja Digunakan Dalam Format Photoshop PowerPoint Dan Word Kita buka dulu Untuk Photoshop Disini kita menggunakan Dua Karena Karena di dalam Photoshop itu Tidak Bisa menggunakan Dua Adbot Kebetulan Photoshop yang saya gunakan Yaitu Photoshop CC 2015 Kita buka Satu lagi Untuk yang Portraitnya Ini untuk yang Photoshop itu Sedikit berbeda Pada dasarnya Memang Sama Masih berbentuk Layer Layer Disini Bisa dilihat Teman-teman Ini menjadi Tergroup Group Seperti itu Nanti bisa dilihat Group mana Yang Memang Asetnya Nanti di klik saja Pada tanda matanya Pada bagian layer Mana tahu Ingin dirubah Seperti itu Untuk Merubah warna Teman-teman Di dalam Illustrator Itu Teman-teman Bisa Langsung saja Menggunakan Dengan cara Sebagai berikut Caranya Teman-teman Kita Seleksi saja Dulu Semuanya Ini yang Biasa saya Gunakan Untuk Merubah warna Seleksi saja Dulu Semuanya Lalu Kita Disini Ada New Group Color Kita Klik saja New Group Color Disini Kita Tulisan Misalkan Style Satu Seperti itu Lalu Teman-teman Boleh Di Duplikat Ke Atas Menggunakan Tombol P Tekan Alt Oke Seperti itu Pada bagian Yang Group Tadi Disini Sudah Terkumpul Warna-warna Karena Banyak Aset Kita Klik Saja Dua Kali Seperti Itu Ini Otomatis Teman-teman Bisa Kita Diubah Dulu Sebentar Kita Kepinggirkan Dulu Kebetulan Ini Layarnya Tidak Begitu Besar Kita Klik Saja Oke Disini Pada Bagian Edit Teman-teman Kita Klik Dan Disini Adalah Warna-warna Atau Palet Warna Yang Kita Gunakan Jadi Tinggal Kita Drag Saja Seperti Ini Oke Ini Warnanya Sudah Langsung Berubah Berubah Secara Bersamaan Seperti Itu Begitupun Teman-teman Kalau Ingin Menambahkan Kecerahan Atau Ketajaman Juga Itu Masih Bisa Di Dalam Layar Ini Jadi Kita Bisa Menambahkan Cerah Disini Sedangkan Menambahkan Kekurangan Disini Atau Kecarahnya Dikurangi Seperti Itu Kalau Mau Merubah Warna Di Illustrator Lain Hal Ketika Kita Ingin Merubah Warna Yang Ada Di Photoshop Biasanya Saya Menggunakan Warna Disini Ada Klik Kanan Lalu Ada Hue Saturation Pada Hue Saturation Teman-teman Bisa Dilihat Disini Panel Ini Jadi Hue Saturation Itu Ada Di Bawah Maksud Saya Gambarnya Itu Grupenya Ada Di Bawah Hue Saturation Ada Di Atas Teman-teman Tinggal Ditarik Saja Untuk Menambahkan Seperti itu Bisa Dilihat Ini Untuk Mengurangi Saturasi Ini Untuk Menambahkan Saturasinya Agar Warnanya Lebih tajam Seperti itu Ada pun Kalau ingin Merubah Warna Teman-teman Bisa Agar Menggunakan Tidak Saturasinya Dengan Tidak Disini Disini Otomatis Sudah Berubah Sebetulnya Kalau Di Photoshop Lebih Mudah Untuk Merubah Warna Teman-teman Bisa Diceklis Yang Colorize Disini Berubah Cera Keseluruhan Kalau Tidak Berubah Seperti ini ya seperti itu jadi teman-teman silahkan nanti bisa di eksplor sendiri untuk merubah warnanya selanjutnya teman-teman ini untuk format Photoshop dan juga masih ada yang ketiga kita coba di format PowerPoint ya kita buka saja keduanya Oke pada format PowerPoint sendiri ini mohon izin ya ya teman-teman ini tidak teredit ya sebagai peserta perakai untuk deskripsinya itu teman-teman tinggal diganti saja lain halnya ketika kita menggunakan di PowerPoint itu nanti ini digunakan menjadi textbox yang menjadi satu saja nanti di editnya teman-teman tinggal di edit saja secara langsung ya tidak digunakan perlayar seperti itu sedangkan untuk merubah warna sampai saat ini saya tidak belum belum pernah ya Maksudnya belum menemukan cara yang instan untuk merubah warna cara keseluruhan tetapi disini teman-teman kita membuat aset gambarnya itu digunakan dalam bentuk pektor jadi ini masih bisa dirubah caranya teman-teman kita duplikat dulu ya Oke mana tahu nanti ada kesalahan jadi mudah tinggal dihapus saja seperti itu Oke kita coba nah ini cara merubahnya tinggal kita di klik kanan lalu di grup dan ungroup kalau ada notif bisa ditekan yes saja Oke ini eh sebelum ya ini saat sudah di ungroup ini sebelum di ungroup ya bisa dilihat teman-teman ini sebelum ini sesudah sebentar ini sebelum ya lalu kita di ungroup Oke ini salah klik harusnya ini Iya seperti itu klik kanan lalu di ungroup tekan yes Oke disini warnanya ada perubahan sedikit dan ini masih bisa di edit edit ya oleh teman-teman masih bisa diubah-ubah kita coba ungroup kembali ini sudah berubah menjadi objek-objek karena ini full pektor jadi teman-teman bisa diubah warnanya ya tapi menurut admin memang ini sedikit eh menyulitkan ya atau merepotkan juga bisa ya seperti itu ini cara merubah warnanya tinggal digunakan format lalu diganti filenya saja seperti itu ini sudah berubah begitu pun warna-warna yang lainnya oke itu kalau mau dirubah lagi tinggal tinggal di ungroup secara berkala pada setiap objek Oke itu untuk powerpoint kita down save saja ini untuk tampilan potretnya setelah itu kita coba pada tampilan word ya ini adalah yang paling mudah saya kira karena di dalam Microsoft Word itu kompatibel untuk pengolah kata tapi untuk pengolah angka maksud saya pengolah gambar sepertinya kurang ya ini sama dengan powerpoint jadi masih dalam bentuk pektor masih tinggal di ungroup saja tapi kalau mau diganti isinya itu tinggal diganti saja di bagian yang ini ya teman-teman seperti itu oke selanjutnya ini untuk yang landscape pada dasarnya semua satu desain ya dua desain dengan yang kedua itu dibuat dalam bentuk landscape dan potret tapi dalam dua bentuk itu kita gunakan dari lima format ya supaya teman-teman bisa dijangkau bisa menggunakan dengan aplikasi yang ada tentunya mulai dari aplikasi desain faktor dan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word untuk mendapatkannya saya sudah siapkan link downloadnya ada di deskripsi video ini teman-teman nanti ada dua halaman ya halaman yang pertama untuk yang kedua ya ini nanti ada deskripsi sedikit di bawah juga ada beberapa tombol download ya ini untuk Photoshop dan untuk Word dan lain-lain ya ini juga sama untuk yang pertama ya ini tampilan-tampilannya ada review tambahan informasi tinggal di download saja pada tombol yang sudah disediakan Oke teman-teman itu dulu sepertinya terima kasih sudah berkunjung di belajar Indonesia channel mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe dan juga di like kalau ada yang tidak dimengerti boleh di komentar Insya Allah kita akan bantu salam belajar Indonesia channel